Halo semua Selamat datang di asastudio.org dan sekarang saya mau membuat tutorial Dreamweaver disini saya mau membuat source engine tutorial ini telah diminta oleh Mas Abdullah yang berasal dari Kalimantan Selatan di pesannya Mas Abdullah ingin sebuah tutorial membuat source engine dengan Dreamweaver dan dengan beberapa tabel dan disini di tutorial ini saya sudah membahas tentang source engine dan source engine ini membutuhkan 3 tabel saya membuat 3 tabel disini dan tampilannya seperti ini dan jika seseorang hanya mengaktifkan kategori mengaktifkan kategori memilih kategori dan klik cari maka disini akan muncul semua kategori dari after effect dan jika Adobe Flash maka akan ada kategori semua kategori flash dan jika seseorang mengetikan dasar lalu memilih PHP maka disini hanya tutorial dasar dari PHP yang akan keluar disini disini ada dasar dan kategorinya PHP jika diperhatikan sampai ke bawah itu hanya tutorial PHP jika diamati di bagian sini ada kategori akan ada nomor 7 semua karena memang pemilihan itu berdasarkan kata dasar dan PHP dan jika saya memberikan mungkin dasar di Mocha mungkin saya tidak akan mendapatkan hasil karena di Mocha di tutorial Mocha tidak ada tutorial yang berkata-kata dasar jika saya lihat di Mocha disini ada tulisan mengenal tampilan langkah dan semacam itu dan jika saya memberikan mengenal maka semua yang ada tulisannya mengenal itu akan ditampilkan disini atau mungkin tampilan tampilan maka semua kata yang berada semua kata tampilan yang berada di judul akan ditampilkan disini dan jika saya memberikan tampilan lalu saya memberikan kategori after effect cari maka disini ada dua materi yang membahas tampilan after effect dan jika saya memberikan photoshop ada satu yang membahas lalu flash oke ada dua materi dan PHP saya rasa tidak ada karena tidak ada materi itu dan jika saya memilih Dreamweaver akan ada semacam ini oke mungkin seperti ini preview dari tutorial kali ini tutorial search engine kita bisa membuat search engine sederhana semacam ini dan langsung saja kita masuk ke tutorial bagian pertama selamat menikmati